Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto1974. Apa kabar? Kalian semuanya guys, semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oh iya guys, hari ini aku mau unboxing ya. Baru pertama kali ini aku unboxing HP ya. Biasanya aku HP-HP Android, nah baru pertama kali ini dalam seumur hidupku. Baru pertama kali unboxing HP iPhone. Nah, HP iPhone guys, kayak gini guys. Nah, seperti ini HP iPhone-nya ini aku mau unboxing ya. Ini tadi beli harganya 8 juta guys. 8 juta. Sebenarnya 7 juta 950 ribu. Cuman nanti tadi kalian beli casingnya 50 ribu jadi ya 8 juta lah semuanya. Dan ini adalah HP iPhone XR. XR yang 64 GB ya. Nah, seperti ini ya. Jadi harganya tadi di, saya belinya di Gadget Mart. Nah, Gadget Mart. Di Loktabat ya, di Loktabat lah. Ya, dekat kilometer 33 tuh. Kalau kalian ingin tahu disitu banyak, semua HP banyak disitu ya. Nah, jadi tadi belinya sekitar 7 juta 950 ribu. Sama casingnya sekalian. Nah, jadi kayak gini guys. Ini pertama kali ya. Nah, kayak gini guys. Nah, ini tadi kalian juga beli ininya ya. Soalnya kan kalau HP itu nggak ada itunya ya kan. Nggak dapat cesan. Cercer ya apa namanya itu. Nah, jadi kita beli ininya aja ya tadi. Nah, ini yang bisa buat cesan di rumah yang Android kan. Nah, tapi nanti bisa di cesan seperti itu. Sementara lah ya guys. Soalnya tadi, apa namanya? Cercer-nya itu larang banget ya guys. Cesan HP-nya itu sekitar yang orinya 400 ribu mahal kan. Makanya sementara beli yang seperti ini dulu. Nah, ini seperti ini guys. HP-nya. Keren banget kan. Nah, kita buka ya. Ini tadi sudah dibuka juga sih. Nah, jadi kita buka dulu kayak gini. Tampilannya. Wow, keren ya guys. Nah, di sini ada kartu garansinya ya guys. Sebenarnya ini dua ya. Tadi satunya itu diambil sama toko-nya ya. Mungkin buat bukti. Nah, ini garansinya ya gini. Jadi ada garansinya guys. Nah. Oke ya guys, kita buka ya guys. Wow. Tapi sebentar ya sebelum buka, kita lihat kotaknya. Jadi kotaknya gini guys. Tampilannya tuh, lihat. Wow. Pertama kali guys saya. Lebih kecil. Megang. Megang HP Android. Beli ya gini ya ampun. Nah, gini kotaknya depannya. Terus sampingnya ada tulisan iPod. Tuh, lihat. Sampingnya. Dan atasnya ada gambar Apple dimakan. Tuh. Apple dimakan. Di sini juga sama ya. Tulisannya iPhone sama. Kanan kiri. Belakangnya kita tutup gini ya. Belakangnya ada tulisan gini ya. Kita tahu tulisan apa ini. Nah, nggak jelas sih. Kecil-kecil guys. Pokoknya gitulah. Ini tampilannya awalnya gini kotaknya guys. Oke, kita buka ya guys. Wow. Wow. Tara. Mantap banget guys. Kotaknya kecil. Wow. Nah. Ini kotaknya. Atasnya kosong. Gak gini aja ya. Oke. Dan ini guys. Tara. HP-nya. Wow. Mantap guys. Ya, kalau bagi kalian yang biasa beli iPhone yang mahal mahal. Kayak gini udah gak gini. Kalau bagi saya guys. Aduh. Terlalu mahal ya. Apalagi kan iPhone-nya kan ibaratnya brand yang sudah wow gitu ya. Sudah. Ya, pokoknya terkenal lah. Nah, ini kita buka deh guys. Nah. Nah, jadi kayak gini tampilannya guys. Tapi kita sebentar. Kita isi. Lihat dulu dalamnya. Nah, dapat ininya guys. Ini ya gini. Ini guys. Cuma ini tadi gak dapat. Gak dapat itunya. Gak dapat cesannya ya. Apa namanya? Cesan lah ya itu. Nah, cuma dapat gini aja. Kepalanya. Kepalanya. Nanti-nanti dibelikan lah kalau misalkan ada. Nah. Cuma dapat gini aja. Kemudian. Ini lagi guys. Dapat. Nah, gini ya. Tuh. Karte geram. Nah, gini nih apa nih. Kita buka. Wow. Apa sih ini kotaknya nih. Wow. Ada sticker guys. Wow. Sticker Apple. Apple dimakan. Kemudian ada. Ini apa nih? Injecture. Anu tusukkan buat cabut kartu. Cabut kartu. Namanya apa sih? Nah, pokoknya itulah. Buat anu kartu ya guys. Buat buka kartu nih. Kartu. Nah, ini ada. Ini ada. Aduh. Ini ada buku-buku lagi. Beginilah ya. Kitab-kitab lah. Kalian bisa baca sendiri aja. Gini. Oke. Saya masukkan tadi sini ya. Ini setelah sini. Nah, ini bukuannya tadi ya guys. Nah, ini pembelian tadi ya. Nota pembeliannya. Nah, kayak gini ya. Nota pembeliannya. Nah, ini habis ya. Kotakan gini aja. Gak ada lagi. Tuh. Simple banget. Nah. Jadi, ini guys tampilannya tuh. Ini sebenarnya belum dapet ya guys. Tadi, tapi sekalian tadi dipasang. Pepper glassnya. Pepper glassnya. Apa namanya? Kayak pelindung. Pelindung. Anti gores guys. Dan di belakangnya juga dapet loh. Tadi dua lagi. Biar juga jemurkan. Tuh guys. Di belakang. Apple. Tulisannya Apple. iPhone. Tapi kan Apple lah. Ternyata dulu. Stickernya. Wow. Oke guys. Kita hidupkan saja ya. Kita hidup di. Tampilannya awalnya guys. Lihat tuh. Kok gak anu ya anuku? Ya. Ameranya gak anu. Kalah. Tuh guys. Apple guys. Lambang. Lambang Apple. Wow. Wow. Gak gini guys tampilannya. Mantap. Keren banget ya. Aku juga sebenarnya gak orang gak paham. Saya gak. Gak tahu cara pengoperasiakannya. Cuma gini ya tampilannya. Keren banget guys. Tuh. Wow. Beda ya guys. Kalau kita megang. Walaupun kita beli Android. Bukan kita menjelekan sesuatu brand. Bukan ya. Biasanya kalau kita beli Android gitu. Walaupun mahal semahal-mahalnya. Dibandingkan dengan iOS. Kayak iPhone gitu ya. Walaupun itu rendah lebih tinggi daripada Android. Tapi tetap gengsinya tuh lebih ke iPhone. Gak gitu guys. Nah. Wow. Ada log Arno Semboyana gak iPhone gak teman. Tuh guys tampilannya gak gini. Kita coba. Ini tadi sudah saya sebutkan ya. Memorinya tuh 64 GB. Dan RAM-nya tuh 8 GB. Eh RAM-nya berapa U? 3 ya. RAM-nya 3 GB guys. Tapi namanya iPhone walaupun kecil. Tapi beda ya guys. Beda sama yang Android. Kalau Android kan segitu. Tapi kalau ini kecil itu tetap banyak. Baterainya? Baterainya gak tau nih kurang dari berapa ya. 3.000. 3.000an ya. 3.100an. Walaupun dibandingkan kecil sama Android tetap beda. Karena soalnya ini original ya. Original apa? Original. 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 Kayak kamera-kameranya nih. Kalau dibandingkan dengan merek lain guys. Misalkan ada yang 44 MP. Ada yang 32 MP. Ini paling berapa ya kameranya tadi? 12 kah? Kecil. Tapi kualitasnya tuh. Wow jangan kalah. Masalah lebih bagus ini guys. Kita coba ya. Kita coba kameranya. Mana kameranya wu? Malam guys ini masih pertama kali ya. Jadi masih katrok. Oh ini kameranya kita coba lihat. Tuh wow. Kayak gini ya. Tuh guys kita coba ya. Kameranya. Foto nya dulu ya. Ini aja guys. Tuh kameranya. Tapi ini bener-bener berat ya guys. Jadi kalau kita biasa pegang Android tuh. Ya malem lah. Saya tuh beli yang Android yang murah-murah. Jadi agak ringan. Kalau ini kok tebel? Berat? Berat banget. Mantep gitu. Tidak hati ya. Kalau pertama kali belum tau ya. Kita coba hasilnya ya guys. Aku foto biasa dulu. Nanti aku kasihkan HP nya ke kamu ya. Bentar ya. Atau gini aja. Eh nanti salah lagi. Tak video gitu. Eh gimana. Eh situ dah. Ntar ya guys. Tunggu ya guys. Tuh guys. Tuh lihat. Kameranya. Keren banget. Aduh. Walaupun kecil. Tapi hasilnya tuh. Keren banget. Kita coba videonya ya. Kita coba videonya. Aku coba videonya ya. Nah gini aja videonya. Uh stabil banget. Gila. Wow. Nah kita coba liatkan ya guys. Stabil gak ya. Tuh lihat. Tuh stabil banget guys. Gak ada. Anu ya. Eh keren banget guys. Jadi ya itulah. Harga tidak. Ada harga ada kualitas. Gitu guys. Ada harga ada kualitas. Ya gitu lah. Apalagi ya. Yang belum ya. Jadi menurut saya guys. Walaupun. iPhone XR ini udah. Berapa tahun ya. Sampai sekarang yuk. Rilisnya tahun berapa ya. Nah itu guys. Menurut aku tetap. Tahun 2021 ini. Tidak ketinggalan. Kalian beli iPhone itu. Gitu guys. Soalnya kalau iPhone ini. Dia mengeluarkan itu. Gak lama ya. Beda dengan Android yang lain. Gak cepat. Jadi tidak. Tidak. Pokoknya. Lama nih ya. Walaupun sampai 3 tahun. 5 tahun. Kalian masih. Worth it. Worth it apa sih. Pokoknya masih oke. Kalian. Beli yang HP ya gini. Gak gitu guys. Jadi mantep banget. Tapi itulah. Mahal. Kalau menurut saya masih mahal ya guys. Ya tapi itulah. Tergantung ke kalian ya. Kalau ada budget. Kalau kalian suka. Ya bisa beli HP. Seperti ini. iPhone. Nah jadi itu aja ya guys ya. Aku. Amboksinya gak terlalu banyak sih. Gak gitu aja. Tadi juga beli. Ini udah ya. Sampaikan udah. Nah jadi itu aja. Oke terima kasih ya guys. Yang sudah mau nonton video saya. Jangan lupa di subscribe. Like. Comment. Di share. Dan di tekan loncengnya. Oke. Daaah.